selamat menikmati selamat menikmati pada video kali ini saya yang bertempat tinggal di Desa Pematang Serai Kecamatan Penyungpura, Kabupaten Langkat Sumatera Utara di kampungan halaman saya tepatnya di Desa Pematang Serai terdapat sebuah organisasi yang bergerak di bidang remaja organisasi ini dinamakan Pergerakan Remaja Islam Bersatu atau disebut juga dengan PERIB malam hari ini di samping saya sudah ada ketua dari organisasi Pergerakan Remaja Islam Bersatu atau PERIB yaitu Farhan Azami Rahmatya dimana apa kabar siapa sih ini manggilnya nih manggilnya kayak mana apa kabar Farhan Alhamdulillah Alhamdulillah sehat jadi saya izin untuk wawancara ya wawancara sedikit tentang PERIB jadi bagaimana sih latar belakang atau mulanya berdirinya PERIB itu sendiri apa yang melatar belakang nih jadi awal mula berdirinya PERIB itu pertama karena ada niat aja gitu untuk menyatukan remaja-remaja masjid yang ada di Desa Matang Serai jadi remaja masjid yang ada di Desa Matang Serai ini semuanya ada berapa kebetulan ada sekitar 7 atau lebih ya dah dari dusun 1 sampai dusun 7 jadi di dalam organisasi PERIB ini ini mencakup dari seluruh remaja masjid atau gimana iya ini organisasi pergerakan remaja-remaja masjid ini mencakup dari remaja-remaja masjid pada umumnya tapi enggak menuluh ke remaja masjid aja semua orang juga berhak untuk masuk ke dalam tapi semua setiap remaja masjid atau ada pembagian-pembagian setiap dusun sebenarnya pembagian-pembagian tiap dusun itu awalnya pertama kali bentuk itu ada perdusun itu minimal mengirimkan tujuh delegasinya atau lima delegasinya seperti itu tapi untuk belakangan ini karena mungkin peserta atau anggotanya sudah mulai berkurang jadi untuk merekrutnya itu lebih bebas saja jadi untuk tujuan dan juga visi-misi dari organisasi PERIB ini apa? sebenarnya visi dan misinya itu adalah untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang lebih berkualitas nah sekarang kan kita melihat kayak pemuda-pemuda yang ada di Indonesia itu sumber daya itu kayak lemah kayak udah kepada yang hal-hal yang tidak baik hal-hal yang tidak berguna jadi dengan lahirnya PERIB ini membuat untuk pemuda-pemuda ini lebih terarah dan membangun sumber daya manusia Indonesia yang lebih hebat lagi jadi dalam bentuk-bentuk pergiatan pastinya nih di organisasi itu ada kegiatan-kegiatan rutin jangka panjang ataupun jangka pendek apa aja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di organisasi PERIB ini nah kalau untuk jangka pendek sendiri itu seperti contohnya ya sinang pada malam hari ini gitu kan itu dua minggu rutin diadakan di tiap remaja mesin remaja mesin bergantian dua rumahnya untuk jangka panjang sendiri itu mungkin kita bakal melakukan yang namanya pelatihan yang mungkin sekarang belum dilaksanakan tapi mungkin insyaallah kedepannya bakal dilaksanakan dan ada beberapa lagi pelatihan-pelatihan mungkin jadi kalau sistem nih sistem yasinan rutin ini gimana dilaksanakan apakah ada jadwal-jadwal tertentu ataupun pembagian hari ini di rumah siapa hari ini di rumah siapa itu gimana sistemnya jadi sebenarnya sistemnya seperti yang saya bilang tadi dua minggu sekali di setiap malam rabu nah tempatnya itu pokoknya sudah kita serahkan kepada remaja mesin busung satu misalnya nah tempatnya itu terserah mereka lagi mau kondisikannya kemana mau ke mesinnya atau ke rumahnya ke rumah para anggotanya gitu iya selanjutnya nih ya hal apa sih yang dilakukan ketua nih khususnya untuk mengajak anggota-anggotanya agar aktif agar aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan peri B ini sendiri nah kalau untuk itu sendiri sebenarnya ketua dan jajaran-jajaran atas mungkin udah berjuang semaksimal mungkin gitu kembali lagi ke anggotanya mau gak diajak gitu dan kami sendiri sebenarnya saya sendiri udah mencoba untuk mendekatkan diri dengan cara seperti Nong Kinong dia tahu buat acara bakar-bakar supaya feel keluarganya itu dapat gitu kan tapi jadi apa sih kendala kendala yang dihadapi oleh PRIB ini sendiri untuk menghadapi sikap masyarakat apakah masyarakat itu merasa welcome ataupun ada hal-hal negatif yang masyarakat tanggapi untuk PRIB ini sendiri ya pastinya setiap hidup pasti kan ada negatif dan positif kalau untuk positif jelas banyak welcome sekali terutama pemerintah desa pematang serai kepala desa jajaran desa juga sangat welcome masyarakat juga sangat mendukung negatifnya itu pasti ada seperti ya gak usah kita bicarakan ya pasti ada aja negatifnya gak suka yang berbicara buruk tentang PRIB itu pasti ada jadi gimana cara menyikapinya sebagai ketua khusususnya cara menyikapinya ya mungkin dengan menunjukkan hal-hal yang baik lah di PRIB itu sendiri dan menunjukkan bahwasannya kita itu gak seperti apa yang mereka sampaikan jadi kalau untuk faktor pendukung sendiri apa yang menjadi pendukung untuk PRIB sehingga PRIB ini masih tetap bertahan gitu yang pertama faktor pendukung ya dukungan dari anggota-anggota yang ingin mempertahankan yang pertama karena jika ketua pun ingin mempertahankan tapi anggota tidak ingin mempertahankan justru gak akan berjalan jadi ya sama-sama lah bergerak dari anggota ketua dan juga dukungan yang besar juga dari masyarakat dan pemerintah desa yang membuat organisasi ini tetap bertahan ya alhamdulillah kalau memang masyarakatnya ini alhamdulillah welcome gitu ya jadi PRIB ini bernaung di desa pada desa atau ini bercepat dependent atau independent ini untuk sekarang masih bernaung pada desa jadi masih ada kontribusi kontribusi dari desa untuk PRIB ini sendiri jelas kalau untuk pembina pembina PRIB ini gimana kalau untuk pembina itu kalau gak salah dan silap saya ada sekitar 8 ya kak 8 2 pembina inti dan 6 pembina bidang gitu kak departemen lah terutamanya kenapa peran pembina PRIB ini untuk PRIB itu sendiri nah untuk pembina itu sendiri justru banyak banyak sekali manfaatnya gitu maksudnya perannya di dalam PRIB terutama dalam mengarahkan mendukung dan membantu Farhan menjadi ketua apakah ada perubahan-perubahan bagi anggota misalnya kan sekarang ini banyak pergaulan bebas khususnya bagi para-para remaja jadi mungkin salah satu visi dan misinya itu untuk agar para remaja ini memiliki kegiatan-kegiatan positif dan terhindar dari pergaulan bebas seperti itu jadi kalau apakah selama di PRIB ini ada perubahan dari hal-hal yang negatif para anggota-anggota khususnya ke hal yang positif ya jelas-jelas ada karena di awal-awal pembentukan sampai mungkin pertengahan dan sampai sekarang itu mungkin tiap malam atau seminggu tiga kali paling-paling sipit kita selalu kumpul bareng atau kalau ada kesempatan juga nongkrong-nongkrong bareng nggak mesti rapatkan nongkrong minum-minum minum bandre apa segala macam sering kami lakukan dan disitu pembahasannya positif tentang bagaimana memaju kemampuan terakhirnya sebagai ketua apa sih harapan pesan dan juga kesan bagi organisasi ini sendiri baik itu untuk anggota untuk pembina ataupun untuk diri sendiri nah kalau untuk kesan itu selaku ketua ya sangat amat senang gitu dan untuk harapan serta pesan ya semoga singkat aja nih ya semoga PRIB selanjutnya amin baik terima kasih kepada ketua PRIB yang telah mau meluangkan waktunya dan mengizinkan saya untuk mengikuti kegiatan PRIB itu sendiri baik itu gotong royong masjid ataupun yasinan rutin terima kasih mungkin cukup sampai disini wawancara kita podcast pada hari ini apabila ada kesalahan saya mohon maaf wabilahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati terima kasih